Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya di channel YouTube kandadata pada kesempatan kali ini kandadata akan membagikan tutorial Microsoft Excel Bagaimana cara menganalisis regresi linier berganda beserta cara interpretasinya ini saya buat sebagai solusi bagi teman-teman adek-adek dan sobat kandadata yang belum berkesempatan memiliki aplikasi software pengolah data jadi ternyata Microsoft Excel pun bisa kita gunakan untuk menganalisis regresi linier berganda maupun regresi linier sederhana jadi pada contoh kasus yang akan saya tampilkan di sini menggunakan contoh kasus regresi linier berganda untuk contoh kasus di sini ada 15 perusahaan kita notasikan sebagai perusahaan A sampai dengan perusahaan O kemudian untuk variabelnya kita ada tiga yang terdiri dari satu variabel dependent yaitu output dengan satuan ton dan dua variabel independent dengan satuan tenaga tenaga kerja dengan satuan jam hours dan variabel modal atau k dengan satuan machine hours kemudian bagaimana cara melakukan analisis regresi linier berganda menggunakan Excel di sini jika sobat-sobat kandadata sudah menginstall untuk tool packs analisis data pada Excel ketika di menu data kita di ujung sebelah kanan atas ada pilihan data analisis di sini tertutup oleh video saya jadi ada data analisis ketika kita klik nanti akan muncul beragam menu yang ditawarkan dari Excel memang tidak selengkap dengan aplikasi pengolah data yang sering digunakan namun di sini kalau untuk regresi di sini tersedia kemudian juga ada analisis-analisis yang lain yang dapat dimanfaatkan dari analisis tools yang disediakan oleh Microsoft Excel jadi langsung saja karena kita adalah analisis regresi berganda karena kita ingin mengetahui bagaimana pengaruh tenaga kerja dan modal terhadap output jadi kita menggunakan regresi regresi tepatnya regresi linier berganda jadi kita cari tidak pilihan analisis tools kita cari regresi atau dalam bahasa inggrisnya adalah regression nah disini adalah regression setelah kita temukan kita klik ya setelah kita klik kemudian kita klik Oke nanti akan muncul jendela regression nah disini saatnya kita melakukan input data jadi disini untuk input dibagi dua ada input y dan input x input y artinya adalah kita menginput data-data variable dependent atau variable terikat kemudian untuk input x disini kita isi dengan data-data variable independen atau variable bebas nah kemudian disini adalah label jadi kalau kita ingin mengklik label kita jadi ketika kita melakukan input data y kita klik dulu disini di sebelah kanan disini adalah untuk membuka nah setelah terbuka kita blok untuk data-datanya karena kita berencana akan mengklik label memunculkan nama label labelnya dari variable output y jadi kita bloknya dengan labelnya jadi tidak hanya data saja yang di blok tapi juga dengan labelnya kemudian setelah kita blok kita tutup kita sudah selesai untuk menginput yang variable y kemudian bagaimana untuk variable x dengan cara yang sama kita buka terlebih dahulu ya kita klik yang di sebelah kanan seperti di kursor yang saya tunjuk ini ya kita klik sudah terbuka kemudian kita blok juga untuk variable independenya variable tenaga kerja label dan capital atau k kita blok semua jadi ingat dengan nama labelnya juga sampai semua data terblok semua kemudian kita tutup sudah selesai kita melakukan input data selanjutnya adalah kita jangan lupa klik label karena kita kita ingin memunculkan labelnya dan kita juga dalam input data tadi kita sudah memasukkan labelnya kemudian yang kedua kita perhatikan confidence level kita klik kita bisa menggunakan sesuai dengan target dalam riset kita untuk studi ekonomi misalkan ya bisa 10% 90% atau 95% atau kalau untuk yang bidang teknis sekali atau di bidang kesehatan mungkin bisa saja 99% tapi umumnya kita menggunakan 95% jadi disini saya kita meletapkan di hipotesis adalah 95% artinya batas kesalahan yang boleh dicolarir supaya dianggap signifikan pengaruhnya adalah kesalahannya tidak boleh lebih dari 5% kemudian disini ada output option yang pertama untuk output range output range ini artinya kalau kita klik ini ya kemudian kita buka ini artinya kita mau letakkan dimana hasil analisisnya misalkan saya akan letakkan di bawah tinggal kita kita taruh saja misalkan disini kita letakkan saja di sel B21 misalkan kemudian kita tutup artinya nanti hasil analisis akan muncul di B21 dan sekitarnya ya B2 sekitar B21 kemudian pilihan yang kedua New worksheet play New worksheet play ini artinya adalah masih di di workbook yang sama tapi akan membuat sheet baru ya kemudian ada new workbook New workbook berarti kita membuat file Excel baru untuk hasil analisis silakan disesuaikan kebutuhan karena disini saya ingin melihat langsung supaya lebih mudah kita melihatnya saya letakkan menggunakan pilihan output range jadi saya letakkan di B21 kemudian untuk di sini kita bisa memunculkan beberapa pilihan yaitu residual ya di sini ada residual ada standardized residuals ada residual plots ada lain fit plots ya saya coba aktifkan semuanya nanti sesuai kebutuhan ya kemudian ada normal probability pot ya plot ini normal probability pot bisa di klik ya untuk normalitas ya baik di sini pilihannya cukup sederhana kemudian kita tinggal klik ok kemudian Excel akan melakukan analisis nah disini hasil outputnya ya ini adalah grafik-grafik yang kita tadi munculkan ya ini adalah residual plot dan sebagainya jadi kita untuk interpretasi kita fokus ke yang pertama adalah ya sign and magnitude ya kemudian yang kedua kita perhatikan untuk uji f-nya kemudian perhatikan uji t-nya kemudian selanjutnya adalah koefisien determinasi untuk guidance of it-nya ya baik yang pertama sign and magnitude-nya kita lihat di koefisien hasil analisis disini untuk variable independen tenaga kerja atau labor dan modal atau prokapital disini koefisiennya adalah positif kedua-duanya 0,4032 untuk label dan 0,185 untuk kapital ini artinya bahwa jika ada peningkatan tenaga kerja ini akan menyebabkan peningkatan output cara teori ya jadi kalau tenaga kerja kita tambah outputnya akan bertambah nah ini secara sign and magnitude udah tepat atau belum udah tepat ya karena karena secara teori kalau faktor lain dianggap tetap ya kalau tenaga kerja kita tingkatkan maka akan meningkatkan output kemudian yang kedua modal ini adalah positif artinya kalau kita meningkatkan modal maka output juga akan meningkat ya kateris paribus ya misalkan ya seperti itu jadi artinya adalah secara sign and magnitude-nya ini sudah tepat kemudian bagaimana jika terjadi tidak sesuai teori nah misalkan contoh antara harga dengan output misalkan harga meningkat output ikut meningkat nah itu perlu dipertanyakan perlu dilihat dulu apakah eh dalam pengambilan datanya atau memang fenomennya seperti itu jadi itu harus ada justifikasi yang kuat ya jadi baik ini sign and magnitude-nya pada kasus ini ini adalah sesuai udah sesuai dengan teori ya baik yang pertama udah kemudian yang kedua adalah uji f uji f kita lihat dari f ini ya ya ini f hitung kita lihat uji f kita lihat ini adalah signifikansinya ya signifikansinya ini adalah 3,88 kali 10 pangkat min 7 ya artinya ini adalah 0,0007 ya mendekati ini ya 0,0003 886 sekian artinya ini sangat jauh dari 5% ya artinya ini adalah di bawah 5% dengan demikian kalau di bawah 5% artinya secara serempak eh untuk tenaga kerja dan modal ini ya berpengaruh memiliki pengaruh yang nyata terhadap output ya jadi tenaga kerja dan modal secara bersama-sama ini memiliki pengaruh yang nyata yang signifikan terhadap output kemudian kita lihat selanjutnya adalah uji t uji t kita lihat dari eh eh hasil ujinya ya p value ya ini teh hitungnya adalah ini ya kita hitungnya eh kita lihat dari t value kita lihat yang pertama tenaga kerja jadi untuk tenaga kerja disini p value-nya adalah 0,000263 ini artinya lebih kecil dari 5% ini artinya bahwa secara parsial tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap output Hai itu interpretasinya kemudian yang kedua modal atau kapital disini p value-nya adalah 0,086 nah ini untuk modal atau kapital ini adalah lebih besar dari 5% artinya dengan hipotesis tadi yang kita sepakati bahwa ternyata kalau seperti ini hasilnya meskipun ini mendekati 5% tapi ini lebih besar dari 5% lebih besar dari 0,05 artinya bahwa secara parsial modal tidak berpengaruh nyata atau tidak signifikan pengaruhnya terhadap output jadi itu interpretasinya kemudian untuk yang keempat adalah koefisien determinasi ya jadi ini sebenarnya adalah terkaitan dengan uji F dan side and magnitude-nya ya karena ini menunjukkan bahwa modelnya baik atau tidak ya jadi kita disini ada air square dan ada adjusted air square di sini kita lihat dari air square nya atau koefisien determinasi nya ini adalah 0,914 ya artinya ya artinya variasi tenaga kerja dan modal ini menentukan variasi dari output sebanyak 91,45% atau mudahnya variasi dari tenaga kerja dan modal sedangkan sisanya sisanya berarti adalah 8,55% ya 8,55% yang ditentukan oleh variasi lain yang tidak digunakan dalam model ya jadi cukup sederhana jadi itu menunjukkan gatus of it jadi semakin besar air square nya berarti modelnya semakin baik umumnya kalau untuk data-data time series data sekunder ini memiliki air square yang cukup tinggi namun kalau untuk data-data primer ya data primer yang data dari lapangan itu umumnya kalau udah 70% itu udah bagus ya 60-70 udah lumayan begitu ya jadi begitu cara interpretasinya baik sebelum diakhiri saya ingatkan kepada teman-teman jika video-video ini bermanfaat silahkan klik subscribe dan aktifkan gambar loncengnya silahkan juga like comment and share pada teman-teman yang membutuhkan jika ada pertanyaan saran atau ada masukan silahkan tinggalkan di kolom komentar di bawah sekian demikian video tutorial yang dapat saya sampaikan sampai jumpa di video tutorial berikutnya dari kandadata semoga bermanfaat pamit dahulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh